Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung Inilah yang terjadi pada motor teman-teman Saat mengalami overheating Jadi overheating Itu bisa Mengakibatkan Kerusakan pada piston seperti ini Sebenarnya untuk masalah bedinginan Itu sebenarnya berbeda ya Dengan masalah pelumasan Beda jalur begitu intinya Tetapi efek yang ditimbulkan itu bisa sama Bisa dimengerti ya Jadi untuk motor Seperti ini Ini adalah motor orang solo ya Jadi pergi kesini Ketempat keluarga Karena ini dalam masa lebaran ya Mungkin ya mudik lah Sampai sini ternyata dia overheating Bengkel saya belum buka kemarin Kemudian dibawa ke bengkel lain Disuruh ganti oli Dibikir karena olinya habis Ternyata olinya banyak Tapi tetap diganti Kemudian dilihat juga oleh mekaniknya itu Ternyata air radiatornya habis Karena air radiatornya habis Maka diisi saja air radiator Jadi ganti Isi air radiator Sama ganti oli Setelah itu Timbul suara Keletak-keletak-keletak Nah contohnya seperti ini Nah lalu yang punya itu bertanya sama mekanik itu Masalahnya apa ini mas Katanya Kemudian dijawab sama mekanik itu Bahwa pistonnya itu dia bermasalah Minta ganti Intinya begitu ya Mungkin Memang mekaniknya itu sepertinya memang sudah paham Tapi tidak diganti Kemudian dibawa ke bengkel saya ini Karena keluarganya itu biasanya Servinya kesini ya Sampai disini saya mengamini Apa yang dibilang mekanik yang sebelumnya itu Karena memang suaranya itu identik sekali Dengan suara piston Begitu Langsung saya bongkar seperti ini Dan ternyata memang benar pistonnya yang bermasalah Nah pada awalnya Yang punya motor ini sempat agak ragu ya Padahal olinya itu kan gak habis Olinya masih banyak Tetapi kok Kenapa Jadi rusak Pistonnya Begitu Karena belum dibuka kan Mereka Atau dia kan belum yakin Begitu kan Saya bisa jelaskan disini Biar sekalian yang punya ini nanti lihat ya Memang sistem pendingin Dengan sistem pelumasan Itu berbeda jalur Tetapi Intinya Fungsinya Itu kurang lebih sama ya Kalau pendinginan Itu Lebih fokus Kepada Usaha Untuk mempertahankan mesin Dalam suhu yang ideal Jadi Tidak lebih dari 120 derajat Paham ya Jadi Kalau mesin Menggunakan Part seperti ini Dengan bahan material Yang seperti inilah Yang Standarnya Honda Seperti ini Di atas 120 derajat Itu Memang sudah tidak Aman lagi Digunakan Kalau memang Lebih dari 120 derajat Seperti halnya Saat Indikator merah Menyala Itu kan Lebih dari 120 derajat Itu berarti Part-part itu Beresiko mengalami Keausan Karena panas berlebih Banyak Part-part Yang Mengalami Kepanasan Saat panas itu Dia akan Mulet Mulet Atau dia Memuai Seperti piston Terutama ini Karena Langsung di Pembakaran Saat memuai Itu Dia Akan Terlalu rapat Dengan Boring Di piston Terlihat Terlihat Disini Disini Berarti Di piston Di boringnya Itu juga Ada dua jalur Yang rusak Nah disini Karena dia Aus Seperti ini Maka timbul Suara Meskipun Untuk motornya Ini Sebenarnya Tidak Ngasap Nah itu Juga Yang mungkin Jadi pertimbangan Yang punya Motornya Nggak Ngasap Kok harus Ganti piston Teman-teman Bisa perhatikan Disini Yang bermasalah Itu adalah Ring kompresi Yang pertama Nah disini Ini adalah Satu luka Satu luka Yang seperti ini Nah seperti ini Teman-teman Bisa lihat ya Karena dia Luka seperti ini Maka Ring kompresi Yang pertama Ini dia Istilah Jawanya Ngendok ya Jadi dia Tidak bisa Memuai Tidak bisa Keluar Sekalipun bisa Dia Seret Seret ini Ini saya tekan Kesana Maaf saya pakai Satu tangan Saja Nggak mau ya Tidak seperti Yang sini ya Nah yang sini Kan bisa Yang kompresi Dua ini Tapi yang kompresi Pertama ini Nggak mau Nah Dengan seperti itu Berarti kompresinya Ini sebenarnya Sudah turun Tetapi untuk Ring Oli Kedua ring Oli Yang Atas Maupun yang bawah Ini terlihat Masih Segar Sebenarnya Masih segar Masih sehat Maksudnya kok Segar Nah seperti ini ya Masih sehat Jadi kalau ada Oli yang dari bawah Yang disemprotkan oleh Sistem perlumasan Disemprotkan oleh Pomba oli Dia bisa Mengcover Dinding liner Jadi bisa Mengikis Menghabiskan lagi Maka Tidak banyak oli Yang bisa Lolos ke depan Sebenarnya masih ada sih Yang bisa lolos Nah buksinya seperti ini Ini warna hitam Kemudian Basah juga Ini tanda-tanda Bahwa Oli itu Sedikit banyak Sudah masuk ke Atas piston Tetapi Tidak banyak Sehingga Asap itu Tidak terlihat Tidak terlihat Bukan berarti Tidak ada ya Sebenarnya Tetap saja ada Kalau sudah Barat seperti ini Pasti ada Oli yang Lolos Tetapi mungkin Tidak terlalu Terlihat Nah itu Nah itu Nah itu Sebenarnya Kerusakan-kerusakan Seperti ini Awal mulanya Cuma satu Masalah Masalahnya Cuma disini Nah seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Disini Ada bekas Hijau-hijaunya Ini Kering ya Kering tapi ada Hijau-hijaunya Tadi basah Karena tadi Ada Air radiator Yang keluar lewat Lubang kecil ini Nah itu Artinya Seal water pump Dia sudah Bocor Tetapi Karena yang punya Tidak Mengerti Maka dibiarkan saja Karena gak tahu Ya taunya Waktu kemarin itu Dibawa ke bengkel Ternyata air Radiatornya Habis Bahkan Pengakuan yang punya Dia bahkan Tidak tahu Kalau motornya ini Menggunakan radiator Nah ini Gak parah sih Cuma mungkin Gimana ya Ya seharusnya Tahu lah Begitu Kalau kita punya motor Motor kita itu Sistemnya seperti apa Seharusnya tahu Begitu loh Ini sampai tidak tahu Bahkan Yang mekanik kemarin Baru ngasih tahu Bahwa motornya ini Ada radiatornya Dan ternyata Airnya habis Nah dia baru sadar Bahwa memang Motornya ini Ada radiatornya Tetapi bermasalah Begitu Jadi Kronologinya Berawal karena Seal water pump ini Rusak Atau bocor Atau bermasalah Apa saja lah Intinya dia ada Bocor Lihat lubang yang ini Maka air radiator itu Habis Lambat-lambat Habis Mungkin cuma Rembesan-rebesan Kecil Tetapi Terpakai setiap hari Atau jarak jauh Lama-lama kan habis Saat jarak jauh Kan Mesin bekerja ekstra Ada panas yang berlebih Tetapi Radiator tidak bisa Meng-cover Timbul lah Overheating Atau mesin kepanasan Saat mesin kepanasan itu Maka pistonnya ini Yang jadi korban pertamanya Memang yang jadi korban pertamanya Itu piston Nah kalau misalkan Piston sampai lengket banget Itu biasanya Sampai nge-jim gitu ya Biasanya Setang piston Kadang-kadang juga Sampai ikut rusak Ikut Bengkok lah Ikut apalah Tapi tadi Sudah saya cek Ternyata Setang pistonnya ini Tidak bengkok Dan belum bunyi Sudah saya coba Nanti Sudah saya cek Ternyata belum bunyi Bahkan untuk ke kiri ke kanan saja Ini masih terlihat minim Jadi masih aman Jadi untuk Pengerjaannya Jadi kalau pengerjaan itu Selalu saya kasih dua pilihan Jadi cara yang paling ekonomis Ini kita ganti Silwater pump Kemudian Ini kita kolter Piston tetap ganti Tetapi untuk Packing cop Ini tetap Harus diganti ya Bukan harus sih sebenarnya Tapi untuk Memudahkan kita berpikir Agar kita tidak Kepikiran ya Packing copnya nanti Bocor gak ya Bocor gak ya Nah Mending diganti saja Cuma 25 ribu ini ya ngori Untuk ini nanti Dikepras Diratakan saja Meskipun tidak ada Indikasi kebocoran ya Saya lihatnya Ini tidak ada Indikasi kebocoran Atau ada Tapi minim sekali Ada ya Oh ada Sekalian nanti kita Perhalus Lagi Tetap Meskipun tidak ada Kebocoran Tetap saya perhalus Biasanya Ini pun kita perhalus Packingnya kasih baru Sudah aman Begitu saja Ini untuk Cara yang ekonomis Kalau orang Cara pengen Yang praktis Sepat jadi Kita carikan Biston baru Yang ukuran standar Boringnya baru Water pumpnya baru Itu sudah Paling maksimal itu Oke Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan ya Jadi Hasil akhirnya Seperti ini Untuk mesinnya Sudah lumayan halus Ini tadi Saya sengaja Panasin Sampai Sekitar 80 derajatan ya Sampai Sekitar 80 Ini 82 derajat Maaf Tidak terlalu kelihatan Sambil kita Cek Apakah ada Kebocoran-kebocoran Nah Ternyata Sudah tidak ada Kebocoran Jadi yang diganti Seperti ini saja ya Tadi ya Piston Ini sudah pasti Untuk Boringnya di quarter Kemudian untuk Water pumpnya Diganti satu set ya Plus asnya Jadi kalau Asnya yang sebelah sini Yang Pas di seal oli ini Dia sudah tidak bagus Memang harus diganti ya Nanti kalau kita ganti Sealnya saja Tetapi Asnya dia sudah luka Dan tidak Kita ganti Nanti malah Botor lagi Percuma Nah kemudian untuk packing Tetap kita ganti ya Seperti saya bilang Tadi Seal Seal clap Ini juga selalu Saya ganti Karena yang murah-murah Tetapi Bikin jengkel Bikin bermasalah Ini Mending diganti saja Termasuk yang ini Ini sudah Sobek ya Saat dibuka Sudah sobek Karena mungkin Kelamaan tidak dibuka Lengket di Bloknya Oke ya Kemudian ada satu Pertanyaan lagi Mas Kalau di Beat itu kan Tidak pakai radiator Tetapi Kenapa tidak Overheating Tapi kalau di Vario Kenapa kok Sudah ada Airnya Masih bisa Overheating Nah Pertama itu Dari desain Dari boringnya ya Kalau untuk Vario Seperti ini Memang desain Boringnya Itu tidak pakai Kisi-kisi ya Jadi tidak ada Kisi-kisinya Tapi kalau Block beat Itu kan ada Kisi-kisi Jadi ada Siripnya ya Ada siripnya Seperti itu Kemudian Aliran Kipas Dari Arah Mahnet Ini kan Memang ditujukan Ke arah Kedalam mesin Meskipun ini juga ya Ini juga Dialirkan Kesana Tetapi Karena tidak ada Kisinya Ya berbeda Cara Dia Mendinginkan Mesinnya Jadi kalau Misalkan Ada Kisinya Itu Aliran Udara Itu sudah Cukup membantu Untuk Menurunkan Panas Tapi kalau Tidak ada Siripnya Atau Kisi-kisinya Dia akan Kesusahan Kalau Cuma Sekedar Mengendalakan Udara Yang Mengalir Saja Nah Kemudian Yang kedua Itu faktor Tingkat Kompresi Dan CC Dari motor Itu sendiri Karena Beat itu Rata-rata Cuma Di 110 115 Misalkan Nah Itu Tidak pakai Radiator Tidak apa-apa Karena Kapasitas Mesinnya Aja Kecil Pembakaran Atau hasil Pembakarannya Itu kan Juga Tidak terlalu Besar Komperasinya Juga Tidak terlalu Besar Lebih besar Vario Vario Komperasinya Lebih tinggi Kemudian CC Nya Lebih tinggi Misalkan Ada yang 125 Mampu Yang 150 Dan Yang 160 Seperti Di PCX Juga Itu kan Harus Menggunakan Radiator Karena Kalau Tidak Menggunakan Radiator Maka Dia Tidak Akan Dapat Mendinginkan Hanya Dengan Mengandalkan Udara Saja Oke Bisa Dibahami Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you In the next Video Bermat